Ratusan warga di Tamilau, Maluku, Tengah rame-rame mendatangi pasisir Laut Banda untuk mendulang emas. Meski menggunakan peralatan sederhana untuk mendulang emas, warga bahkan bisa mendapatkan hingga 10 gram emas. Kedatian demikian, mereka masih tertutup soal hasil temuan mereka. Sejumlah masyarakat di kampung negeri Tamilau dan negeri Sepa masih terus bertangan ke Pantai Namanan, Sepa dan Tamilau hingga selasa 23 Maret. Diikutnya Petribun Ambon.com, warga yang didominasi wanita, baik tua maupun remaja, tampak menggali pasir dengan peralatan dapur. Sementara, para pria menggunakan cangkul dan sekok untuk menggali pasir di wilayah Muara Sungai. Kepala desa setempat bernama Rais Paweyai mengungkapkan warga dapat mendulang emas rata-rata 4 gram. Bahkan ada seorang warga yang sudah mendapatkan emas hingga 10 gram. Warga setempat masih merahasiakan hasil emas mereka kepada orang di luar kampung. Hal ini untuk mantisipasi agar hasil temuan emas mereka tidak diambil orang lain. Saat ini, sejumlah aparat TNI Polri sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sejauh ini belum ada informasi terkait jumlah kadar emas yang didapatkan warga Pulau Seram ini. Sementara itu, pihak pemerintah daerah Maluku Tengah sudah memerintahkan sekretaris daerah dan kepala dinas lingkungan hidup Maluku Tengah untuk melakukan pekojakan. Pihak dinas ESDM Maluku juga telah melaporkan fenomena ini ke pemerintah pusat meski belum mendapatkan informasi resmi dari Pemkap Maluku Tengah. Sebelumnya, kabar terkait temuan ini viral pada Jumat 19 Maret lalu. Kala itu, seorang warga Citran Paweyai mengaku menemukan butiran emas pada Jumat 19 Maret siang. Kabar ini pun lantas cepat menyebar dan membuat warga sempat berbodong-bodong mendatangi lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Naikkan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!